Kita akan memulai masak-masak kita hari ini Pertama-tama kita akan memanaskan kuali Ya, pastikan hidupkan kumpulnya dulu ya Oke, dengan api yang sedang Dan menu kita hari ini adalah masak pedak ya Pastikan kualinya kering ya, sahabat Sahabat, apabila kualinya sudah panas begini, berasap Pastikan kita masukkan minyak goreng Ya, oke Sepertiga dari minyak goreng tersebut Dan pastikan minyaknya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin Dan juga kualinya harus merata Kemudian kita aduk-aduk dulu Kemudian kita akan memasukkan bawangnya ya, sahabat Kita aduk-aduk ya Berasap-rasap sama Pak Kirodi Oke Kita aduk-aduk sampai nanti tercium wangi Jangan lupa sahabat ya, kalau sudah nonton video ini Subscribe-nya untuk video, untuk channel video Hendra Bahari Singkawa Ya, salah satu juga yang mau masak ya Tentunya sahabat Hendra Bahari harus coba nanti ya Kita aduk dulu sambil kita melihat nasi kita disini disebelah kanan saya Nasinya ditanak dulu Kita aduk, ini beras ya ya Beras kampung ya Bu ya Sampai mendidih Oke, sambil kita juga melihat disini Sudah ada masakan kita Baunya harum Bukan harum lagi Sedap lah ya Segar-segar gimana begitu loh ya Oke, kita aduk Ini tidak kita pisahkan Tapi kita campur lagi dengan Oke Cabai Ini cabai Perangi Cabai setan Katanya ya Karena pedasnya luar biasa ya Ya, kesetanan Ya Tapi ketika Anda menikmati ini Anda jangan sampai kesetanan ya Kita aduk ya Bu ya Begini Dengan api yang sedam Kita aduk Bu Kita diamkan sejenak Ya sahabat Sambil kita melihat nasi kita Bu Oke Kita aduk lagi sahabat Ya Kemudian kita masukkan Yaitu cincalok Cincalok Atau pedas Ini wahai Cincalok ya sahabat Ini cincalok guys ya Dinamakan cincalok Yang biasa disebut orang Melayu Padak Padak Cincalok ya Ini merupakan Terbuat dari Udang lebon Yang kecil-kecil Dia diberi garam Kemudian nanti diawetkan Dengan fermentasi yang Memerlukan waktu yang cukup lama Jadi ketika aromanya Sudah tercium Masak begitu Jadi ini bisa dinikmati Oke, terima kasih Anikin Ya oke Aduk lagi Dan kita tambahkan Yaitu tomat Kemudian ada Campurannya belimbing ulu Ya Kita aduk Aduk sampai rasa Ya aduk Belimbing ulu itu Rasanya Agak-agak Bukan agak-agak lagi Tapi dia kecut Kecut itu Terasa asam Asam-asam ya Belimbing ulu itu Kalau dalam bahasa Melayunya Berinang Asam berinang Kalau dalam bahasa Badamio Barinang Dia juga bedanya Kita aduk lagi Nanti sampai dia matang Dan Bumbu-bumbunya pun Nanti meresap Kita tambahkan gula Secukupnya Kita tambahkan penyidap rasa Tidak terlalu banyak Tidak terlalu banyak ya guys Oke Kira-kira Setengah Sendok teh Tidak nyampe ya bu ya Kita aduk Kita turat Dan buat anda yang mungkin Belum pernah mencoba Masakan ini Anda bisa datang Ke Singkawang Umumnya ke kota SMA Negeri Delapan lah Khususnya lah ya Tapi anda yang belum Pernah datang Ke Kalimantan Barat Nanti boleh anda coba Ya mencari pedak Ya Singkawang Ini sudah hampir matang Ini sahabat Jadi nanti Kalau seperti ini Juga boleh dimasak Dinikmati Ataupun nanti Kalau sudah selalu masak Juga bisa tergantung Selera anda Tapi Menurut saya Ini sudah matang Tetapi beda-beda selera Ya bu ya Oke Terima kasih Sudah menyaksikan Tutorial ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe dan like-nya Serta komentar Dari Kota Singkawang Kalimantan Barat Hendra Bahari Singkawang I love you